Halo Bunda, kembali lagi di Youtube saya Susanti Yosa. Kali ini saya akan membahas syarat untuk mendapatkan BLT atau Bantuan Langsung Tunai kepada Ibu Hamil dan Balita yang totalnya 6 juta ya. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau yang sering disebut dengan BLT untuk Program Keluarga Harapan atau PKH kepada Ibu Hamil dan Balita sebesar 6 juta rupiah. Dengan demikian, masing-masing akan mendapat bantuan 3 juta rupiah. BLT ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya untuk Ibu Hamil dan Balita serta mengatasi dampak pandemik COVID-19 untuk menggerakkan ekonomi nasional. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2020. Bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Ibu Hamil dan anak usia 0-6 tahun peserta PKH. BLT Ibu Hamil dan Balita nantinya disalurkan melalui himpunan pang milik negara seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Pemerintah juga membatasi bantuan dengan maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Jadi ya Bunda, berikut saya jelaskan rincian syarat untuk mendapatkan bantuan Ibu Hamil atau Nifas dengan maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Atau anak usia dini paling banyak 2 orang ya. Jadi yang pertama itu, wajib memiliki Kartu Perlindungan Sosial atau sering disebut KPS. Disiapkan ya Bund. Yang kedua, jika belum memiliki KPS, Bunda bisa mengajukan permohonan kepada RT RW lalu disampaikan ke kelurahan. Yang ketiga, apabila layak mendapatkan bantuan, maka Kepala Desa akan melaporkan ke Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan. Dan yang terakhir, Bunda bisa menerima Kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah ya Bund. Oke ya Bunda, itu tadi syarat untuk mendapatkan BLT Ibu Hamil dan Balita yang totalnya 6 juta. Jangan lupa untuk subscribe ya Bunda, supaya ke depannya saya juga bisa menginfokan berita-berita penting apalagi untuk Ibu Hamil dan Balita. Sampai jumpa di video selanjutnya.